Intro Lihat Om Ia Nantono gimana? Main gitar, emang Om Ia juga udah suka dari permainan gitar? Iya Awal saya lihat dia di Bentul tuh Saya lihat Bagaimana om melakukan konser 50 tahun berkarya? Ya tegang, ya seru Tapi btw di God Bless sendiri emang Kalau yang paling suka beda pendapat siapa? Kenapa? Ya paling suka beda pendapat Siapa sama siapa? Kalau di band kan biasanya tuh ribut sama ini ribut mulu Beda-beda ini Beda-beda ini Jarang kita, jarang ribut sekali Gak pernah hampir Kalau ribut diem Satu pergi, satu pergi Ada yang main band dong Sehingga kompat bersama 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 Gak berani gue Udah udah 50 tahun 50 tahun berkarya Bukan umurnya kan Bandnya Umurnya di bawah itu Wala Bisa begitu Tapi emang gokil sih Mereka masih keliatan muda gitu loh Masih semangat Tapi om Ian katanya lagi gak enak badan ya Dikit Dikit ya Minuman keras ada? Enggak Enggak Maksudnya minuman obat-obatan gitu loh Kenapa sih bro? Om Ian Om Ian mau cerita dikit nih kemarin nih Jadi Kita kan Mungkin generasi sekarang lah Banyak ya Anak-anak Findes ini Banyak yang generasi sekarang om Ian Gak tau apa itu God bless Banyak juga Ada yang gak tau apa Siapa itu Ahmad Albar Siapa itu Ian Antono Bahkan kemarin produser kita Di grup Senin besok Akan ada Om Ian Iya sama om Ian ke studio Tapi sayang ya Kan ikonnya om Ahmad Albar Gak dateng Jadi dia gak tau kalo om Ahmad Albar ini panggilannya om Iye Iya jadi Tapi sedikit om Iye Panggilan kecil Dari kecil Dari kecil ya Nama panggilan dari kecil itu om Iye Namanya Ada omnya dari kecil Gak pake om Gak pake om D D D Kalo om Ian panggilannya siapa? Dari kecil Ian aja Oh gak variatif ya Lempeng Lempeng ya Iya Dulu awalnya God bless ini namanya Crazy Wheels Di tahun 72 Ini belum ada om Ian ya 73 73 Tapi itu awal-awal kita sendiri belum siap waktu itu Lagi persiapan Jadi kita masih dalam rangka persiapan ke tim ya Itu konsep kita yang awal ya Jadi yang saya tau kan awalnya karena saya dulu waktu di Tonight Show saya minta tanda tangannya tuh di vinyl 7 inch nya Clover Leaf Itu band pertamanya om Iye kan? Engga Kalo band sebelum Sebelum itu ada lagi? Di sini sebelum saya berangkat ke Belanda juga sama kuartan ada Oke Jadi apa Ya bersama Salanti bersaudara Titika Darsi Terus Yamang Toto Iya Toto drummer nya Terus Yamang gitaris nya Jadi Clover Leaf si God bless ini perpanjangan dari Clover Leaf itu gak? Dari Clover Leaf terus buat God bless langsung atau ada Engga Jedha lagi Kayaknya imponya Vincent salah semuanya om ya Iya Salah semuanya Clover Leaf di Belanda Iya Di Belanda? Iya Tapi kan ada yang satu ikut kesini yang orang Belanda ikut sama Mia Iya Ludwig Le Mans Ludwig Le Mans Gitaris nya Rencananya sih waktu itu liburan Oh Liburan buat band Kan selama hampir 8 tahun saya tuh gak pernah pulang ya Aktif aja dengan Clover Leaf disana Terus kita dapet kesempatan waktu itu untuk balik di akhir tahun 72 Akhir tahun 72 Akhir 72 Sempet pulang Nah kebetulan Ludwig ini kan Indo ceritanya Ini campuran Belanda sama Indonesia dan lahir di Indonesia sebetulnya Tapi dari sejak kecil dia tinggal di Belanda dia gak pernah inget lagi Indonesia seperti apa gak tau lah ya Dia pengen ikut Terus kenapa gak ikutan terus om? Kesulitan izin kerja om Oh itu Karena dia kan keluarga negara asing Oh jajah dia om? Bukan gak 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 ngapin aja udah tahunnya beda lagi Belanda Belanda Beda lagi tahunnya Kalau om Ian ketemu om Ian nya kapan? Ketemu om Ian Ketemu om Ian Upet Upet Saya dapet tawaran dari dia Berarti belum pernah ketemu om Ian nih? Belum Saya udah pernah liat dia di Liat mainnya Di Jakarta Fair Iya di Jakarta Fair Waktu itu di Jakarta Fair Ben Bentul main Tiap tahun selalu keten Main gitar sendiri gak ada pengiringnya? Engga sama grup Ben Ben apa dulu om Ian? Bentul 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 Udah pada Ada yang gak ada Ada yang Alparum Kan dulu sama Miki ya Miki Jaguar Oh Miki Jaguar Oh yang gigit kelinci Miki kelinci Bentar ya om Ian Anak saya nelfon Wah Ayah lagi syuting sayang bentar ya Eh boleh ngomongin om Ian Iya boleh Ayah syuting dulu ya Ini lah untuk ada om Ian Sama om Ian Antono Ya Eh dengerin dong orang-orang ngomong Tadah sayang Makluminya om single parents Tadah sayang Gak usah lo kasih info ke om Ian Iya biar mereka tau Sebenernya kan biar mereka iba Om berarti Original member dari God Bless Dari pertama yang Sampai sekarang Om Ian sama Om Doni berarti Iya sisanya sekarang tinggal saya Yang pertama banget tuh ya Yang pertama Pertama banget berarti om Ian Om Doni Om Teddy Drama Nggak Teddy belum Teddy bareng nama Ian Jadi Dari Fuad 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 Dia dari The Pros juga Iya Sempet di The Pros Terus Gitarisnya Ludwig Clemens Oh Ludwig Clemens itu Itu berempat itu Gitaris dari Belanda itu Keyboardis sama Keyboardnya Yoki Awal Awal di tim itu Yoki Yoki Tapi seabis itu Ada acara lagi Kita di Summer 28 Itu udah Deddy Dores Oh Om Yoki dulu baru Om Deddy Dores ya Oh Aku kira Deddy Dores dulu baru Om Yoki Dari lu udah pakai kacamata gitu Sebetulnya Sebetulnya Waktu di tim itu Iya Iya Yoki Yoki duluan Yoki Yoki Suryo Prayogo Yoki Prayogo Benar-benar Setelah itu Deddy Terus Om Deddy kan Bikin Giant Step ya Engga Engga Salah lagi ya Salah terus Yoki Bukannya keluar terus bikin Giant Step ya Sempet ya Engga Giant Step ini dong Benny Subarget Benny Subarget Salah lagi kan Mending kayak gue diem aja Mending nanya gitu daripada Ini kan Ini nanya Nanya Ini Apa sih namanya Gitu Dari God bless itu Dari itu awal mungkin Deddy Dores mulai solo Solo karir Iya Dia banyak Cintain lagu Untuk penyanyi-penyanyi Seperti Nika Adila Apa segala itu Om Mian apa kabar Om? Om Mian apa kabar Om? Om Mian apa kabar Om? Kita ngobrol lagi Iya kita ngobrol lagi Berarti God bless resminya 72 Om Mian 72 ya 73 Kalau dulu ngeliat Om Mian Antono gimana main gitar Emang Om Mian juga udah suka dari permainan gitar? Iya Awal saya liat dia di Bentul tuh Memang ini nih kayaknya cocok nih Kalau Om Mian sendiri Dulu belajar gitar sama siapa Om? Awal? Kebetulan saya itu band keluarga sebetulnya Dari kakak saya ada tiga Emang semua main band Main gitar semua enggak? Enggak Awalnya drummer Satu drum Satu drum Satu gitar Satu bass Adik saya perempuan nyanyi juga Dulu kebetulan band keluarga Oke Masih pada ngeband keluarganya sekarang? Enggak Udah Udah pada Udah pada? Berhenti? Berhenti Oke Om Jangan salah lagi ya Gue nanya Gue nanya Gue nanya gitu 50 tahun yang kemarin konser Betul kan Om yang membuka si Soleh Solihun ya Sempat dia bacain prolog gitu kan Iya Itu konser dimana Om 50 tahun Om? Di apa? Istora Di Istora Istora Oke Bagaimana Om melakukan konser 50 tahun berkarya? Iya Ya tegang Ya seru Ya asik Masih ada tegangnya Om? Udah 50 tahun ngeband? Persiapannya lama Oh iya? Iya Paling lama itu Apa? Persiapan seperti apa Om? Latihannya Rekording Rekording dulu Bikin album dulu Laman Terus cek darah Kulau berhasil Keja kesehatan Kulau teroleh Ya benar Iya kan Kesehatan di atas panggung Benar Ya kalo dihitung waktunya kira-kira satu tahun Persiapan Oh persiapannya Mulai dari Bikin lagu Rekamannya Sampai Manggung itu Apa yang bikin beda dulu sama sekarang Om? Apanya maksudnya persiapannya karena bisa selama itu Apakah dulu memang pernah selama itu? Udah proses rekamannya Oh itu yang Karena Orkestra kan di Dikerjakan di Praha Oh Jadi Tertunda juga sedikit Menyesuaikan waktunya Kenapa harus di Praha Om? Kenapa gak derada? Oh Paham ada ada itu Crispy Ayam Praha Praha Derada Kenapa harus di Praha Om? Kenapa disana Memang karena disana ada Yang terkenal itu Iya kebetulan Kayaknya si Si ini yang male Siapa? Top party Oh Menurut dia itu disana Ya mungkin lebih bagus Hasilnya menurut om Disana disana Studio memang lebih bagus Tapi lebih cepet Bisa Satu shift bisa dapet Dua lagu, tiga lagu Gitu kali om ya Tiga hari itu selesai Satu album Itu di Praha Cepet tapi kenapa setahun om? Berarti bukan karena Proses rekamannya dong? Engga rekamannya sendiri Persiapannya Oh disini Dua tiga bulan ya Sampai mixing selesai apa itu Setahun Terus nunggu waktunya lagi kan Suaranya kayak si Suaranya Ngobrolnya suaranya kayak Kenapa? Serak-serak comberan Masanya tajem banget loh Gue tuh takut dilihatin terus om Dulu tuh kita waktu muda-muda ya om Sekarang udah tua ya berarti ya Tapi Jamannya kita ngeband-ngeband ya Di Manari poster cafe Suka ngeliat om Lagi duduk-duduk disitu Om iya nengkronnya disini nih Poster cafe om Manari Ini 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 Kalau gue liat dulu Om iya pernah dateng ke ikaj Mau tuh dulu inget ga? Mau tuh ospek Iya Ouspeknya berlebihan tuh Ya beneru emang Ikaj emang begitu om Wah aduh om iya nih Pada ngumpul so Marah-marah dia Saya kena gue diem aja di ujung Gue takut gue Ospek lu ya? Engga gue lagi paramedis Bukan saya yang hukum ya om iya Bukan Om iya begitu god bless Terjadi Atau bermula di 73, terus bulan Mei, album pertama di tahun itu juga? 75, jadi setelah Ian masuk, baru kita dapet kesempatan untuk rekaman. Album pertama Huma betul? Huma di atas bukit, album pertama. Itu bener bagus, ting-tong, seratus. Itu album pertama di tahun 75, berarti kalau... Dua tahun itu kita ya melang-lang buana aja ke daerah-daerah apa semua. Dan belum siap ya untuk membuat satu repertuar ciptaan sendiri itu. Belum kita baru ada mungkin dua, kita pernah bikin dua lagu ciptaan itu. Waktu itu sama Donny untuk film. Setelah itu ya kita bawain lagu-lagu barat. Chaplin gitu. Iya, semuanya. Beatles. Beatles, Queen. Beatles sempat dibawain juga Om. Iya, Beatles. Pernah kita bawain tapi... Dimodif. Aransemen, God bless. Gitu. Tapi kalau Om Ian ini memang gayanya gitaris banget ya. Asli, asli. Rambutnya. Didi Ramon. Eros. Mick Mars. Easy Straddling. Iya, bener-bener. Iya, kayaknya gitaris banget. Jarinya kenapa sih masih gini-ginin terus? Apa? Kenapa itu gak jarinya? Biar cepet. Emang masih lama Om? Cepet apa Om? Cepet naik? Hebat juga masih lama ya. Hebat-hebat. Hebat main gitarnya. Oh, main gitarnya Om. Biar licat. Ini jangan buat mentel ini. Iya, tapi emang gak digini-ginin terus Om. Iya. Belum naik juga Om, digituin Om. Tapi rasanya konser lagi gimana? Tapi kan emang udah sering juga beberapa kali ada konser juga kan? Manggung-manggung udah. Kita tetep. Nah itu dia. Kita masih aktif. Cuma tetep berbeda rasanya kita ke konser 50 tahun. Ya itu suatu anugerah yang luar biasa buat kita. Kita bisa sampai ke 50 tahun. Dan ya bersyukur sekali konsernya sendiri itu dapat sambutan yang bagus. Jadi penonton semuanya bilang bagus, bagus. Nah itu lega kita. Iya, iya, iya. Biar lama setahun ya persiapannya tapi puas. Kalau power sendiri gimana Om? Waktu konser 50 tahun power ada terasa apa yang paling terasa? Iya, iya. Kalau kita lihat eksteros kemarin Mas Mamo. Tegang aja banyak tegangnya kita. Kita mikirin ya. Artinya durasinya aja kan hampir 3 jam. Buset. Saya sendiri mungkin kalau bagian saya tuh ada 1,5 jam sendiri. Nanti ada bintang tamunya apa gitu. Ya kita gak tau semua apa yang bisa terjadi pada saat itu ya. Gangguan-gangguannya apa itu yang bikin kita. Tapi alhamdulillah lancar semua. Alhamdulillah lancar dan semua pengikut acara itu. Gester-gesternya. Puas semuanya. Semuanya bagus, tampil bagus. Ada Sleng disitu. Ada Pagi. Ada Niki Astria. Ada Anggun. Bukan. Astria apa? Astria apa? Lo pernah nonton God Bless live? Ada E-Ed juga. E-C-R-N-I ya? E-C-R-N-I ya? Pernah nonton gak live God Bless? Di TV pernah tapi kalau ini belum. Aku pernah sekali di Hard Rock Cafe. Dah ada gue juga dong. Gak tau lah pokoknya jaman dikaji. Itu nonton Om Doni Fatah depan mata. Wah saya demen kan kalau ngeliat gue main basket. Karena saya basis juga. Idih. Main basis juga. Saya seneng banget. Biar nanggep gue ngobrol sama musisi juga nih. Boleh nanti kalau konser-konser lagi. Ah susah gak bisa Om. Gak berani Om gitu mah. Harusnya mas saya ngisi besok di pembukaan pameran. Galnas sama Sir Dendy. Mau cover kehidupan kan tadinya. Cuman saya ke Melbourne gak bisa. Mohon maaf. Tapi besok pembukaan saya dateng. Jadi mereka ini selain konser. Mereka ini juga membuat pameran. Pamerannya ini bukan seniman-seniman merespon gitu Om ya. Tapi lebih memorabilia Om. Iya. Jadi barang-barang yang pernah dipakai. Barang-barang juga. Terus perjalanan God Bless dari tahun 73 sampai akhir ini. Wow. Itu semuanya. Ini udah mau puluh tahun. Gokil ya. Dokumenta. Ada tuh Om ya dipamerin semua tuh ya. Iya. Alat-alat musik masih ada. Sebagian? Sebagian ada. Sebagian ada. Kostum-kostum lama kita. Dari tahun 70-an. Sepatung. Sepatung juga dibuat. Nanti kita ngomong kesitu Om. Nah penasaran. Bedanya si God Bless sama Gong 2000 itu apa? Boleh gak ditanya? Dulu kan taunya juga Gong 2000 juga amat albar gitu ya. Ya beda ya. Ini Gong itu gagasan dari Ian Antonoff. Yang ingin membuat sesuatu yang lain. Yang beda ya. Lebih ke etnik. Oh. Musiknya. Lagu-lagunya. Sepat berantem sama I.O katanya. Hah? Gong 2000. Enggak. Yang dulu Om. Yang apa Dangdut versus Rock. Kan sempat ada. Panas kan. Antara. Itu Benny. Benny Subarja. Itu giant step itu. Itu giant step. Oh iya. Itu dia. Sama Romai Rama. Ah. Ribut sama Romai Rama. Iya. Saya gosipnya juga dengernya. Enggak. Enggak ini. Kalau saya dengernya Gong 2000. Om Amat albar. Kenapa? Berantem sama Haji Romai Rama. Enggak pernah. Karena katanya Gong 2000 ditawar 1500 sama Haji Romai Rama. Modalnya aja masih gitu Om ya. Modalnya berapa waktu beli Gong tuh? 1550. Lebih di bawah dong. Tapi itu berarti. Waktu itu. Saya sempat nonton yang waktu. Om Iye sama Soleh. Saya sempat dijelasin tuh. Bahwa. Ketika Giant Step mengeluarkan statement. Soal musik dangdut adalah musik kampungan. Dan blablabla. Ribut. Cuman sebetulnya sih diramein sama. Media. Media. Kayaknya itu. Padahal gak segitunya juga lah ya. Sensasi aja. Iya. Iya. Tapi sama Haji Roma aman kan hubungan. Oh iya. Lucu banget di podcastnya Haji Roma saya nonton. Iya. Eh tapi sampai sekarang masih nulis lagu gak? Om Iyan sama Om Iye? Masih ya. Masih ya. Masih ya. Nah kalo bikin lagu sekarang ini kan. Sekarang memang ini. Lihat pasar atau memang udah. Berkarya ini aja. Ya ke. Tergantung lirik ya. Kita mau bicara masalah apa gitu ya. Dan. Waktu dulu. Waktu kita main band. Itu kan suasananya beda sama sekarang. Jadi. Ya otomatis ya agak berubah. Disesuaikan berarti Om Iye. Sesuaikan. Tapi masih ngerock pasti dong. Masih. 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 Lidahnya harus kuat tuh. Masih. Om Iye juga sempat ada projectan. Di luar itu. Bersama mahrum Ucok ya. Ucok Aka ya. Dua Geribu. Dua Geribu. Ya. Solo-solo album. Saya juga saya kerjasama seperti. Dengan Faris RM. Itu ada dua album. Terus sama. Adi MS pernah. Sama. Areng Didodo. Ada empat album. Sama Yan paling banyak nih. Solo-solo saya. Masih inget gak om? Berapa album total yang Om Iye udah pernah produksi. Baik secara band maupun solo dan kolaborasi. Berapa ya? Kira-kira mungkin ada dua puluh lebih lah. Dua puluh limaan. Lebih. Lebih lah ya. Solo-nya. Solo-nya. Kalau di itu. Ya tiga puluhan lah kira-kira. Gak pernah ngitung yang bener. Kak kalau proses rekaman om. Dulu kan kita tau. Pita lah ya. Anak-anak sekarang kan digital semua. Tapi sekarang udah pake digital dong. Sekarang udah. Ya udah. Mau gak mau. Lebih praktis sebetulnya Om ya. Kenapa? Tapi kayaknya ada yang hilang ya. Esensi ya. Ada yang hilang. Kalau menurut Om Yan apa yang hilang? Dari segi sound udah pasti hilang. Sound. Akustik. Akustik. Berasa ada yang hilang gak? Maksudnya kalau misalnya perbedaan. Ya kalau dulu kan kita rekam itu live ya. Pakai mic, speaker. Sekarang kan derek-derek. Kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu. Kayaknya gak berasa. Kayaknya ada yang kurang rekaman kok. Gini gitu ya. Om berarti God bless. Berapa album total? 50 tahun? 7. 7 album? Ada gak materi-materi yang un-release? Ada live nya juga sih. Ada tambahan live. Ada tambahan live. Kalau materi un-release. Materi yang pernah dibuat. Baru dari setengah apa-apa. Gak diterusin. Atau yang gak dimasukin ke album. Gitu-gitu banyak kok. Ada ya. Terakhir kita sebelum ini. Yang sama lock gitu ya. Iya. Kenapa gak keluar? Lagi gak nafsu ya? Lagi gak nafsu ya? Bukan-lagi. Luar ini. Lagunya. Lagunya. Gue sering gitu soalnya. Waktu itu sempet vakum. Sempet vakum. Ada masalah. Ada masalah. Apa ya. Beda pendapat deh. Antara saya sama Yoki waktu itu. Jadi ada. Akhirnya vakum. Berapa lama tuh. Dan baru. Kita aktif lagi setelah. Istirahat berapa tahun tuh ya. Lama tuh. 6 tahun apa. 5-6 tahun. Jadi aktif dengan gongnya. God blessnya juga sih. Masih. Tapi. Udah gak sama Yoki waktu itu. Ada rencana album lagi gak om? Dari God bless di. Mendatang ya. Tahun ini atau nanti tahun 2025. 2026. Album baru gitu. Insya Allah. Ya. Selama kita masih bisa. Masih bisa berkarya. Tapi berarti materi udah disiapin dong. Ada. Materi ada dong. Lrrr lagi dong. Ada dong. Materinya gimana materinya. Itu. Jago banget. Tapi. By the way. Berarti di God bless sendiri. Emang. Kalau yang paling suka beda pendapat. Siapa? Kenapa? Ya paling suka beda pendapat. Siapa sama siapa? Ben kan biasanya tuh. Ribut sama ini. Ini ribut mulu. Beda-beda banyak. Jarang. Kita. Jarang sekali. Jarang ribut sekali. Gak pernah hampir. Kalau ribut diem. Satu pergi. Satu pergi. Gak ada yang main band dong. Main main. Mau lagi marah. Kita kan dulu kelepetis juga. Kita kan ini apa. Ada lah pasti namanya. Class-class. Kalau ini. Cara penyelesaiannya gimana sih om. Misalnya ada beda pendapat. Pasti ada dong. Namanya satu band gitu. Ya pasti. Ada tapi. Kayaknya gak dibawa. Gak dibawa hati ya. Jadi artinya. Ya udahlah gitu ya. Gak ada rasa. Dendam. Gak berkepanjangan lah. Kalau liat om Ye. Kayaknya galak gitu kayaknya. Kalau saya liat ya gitu. Galak gak om Ye. Om Ye. Gak lah. Agak. Ada agak. Kalau dari tatapan matanya sih galak om. Iya bener. Kalau om Ye, galak. Lu udah sipit-sipit ya. Gak berarti. Kalau om Ye, galak om. He? Om Ye, gak kayaknya lebih diem ya. Gak juga. Gak ada yang galak. Kita semuanya musyawarah. Apa-apa kita selesaiin bersama. Jadi gak ada ego. Di antara kita itu gak ada. Kita simpen ego-nya semuanya. Bener-bener. Kita bicarain. Dan selesai. Kalian dipendam ya om ya. Enggak. Enggak ada. Om gue gak dimain-main gitarnya tadi om. Takut. 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 Om kalau penikmat konsernya. Penikmat musik. Baik ya itu maupun yang keliatan lah langsung. Kan berinteraksi langsung. Bedanya zaman dulu 70-an. 80-an. 90-an sampai sekarang yang. Kita cuma ngeliat handphone doang kali ya. Kalau ngeliat kebawah kan. Penonton datar-data begini doang. Tapi. Paling signifikan tuh apa om. Yang 70-an deh. Kita gak ngerasain soalnya tuh. 70-an 80-an. Ya dulu tuh lebih gimana ya. Rusuh. Fanatik gitu. Enggak. Musisinya sendiri juga gak mau pakai alat. Bareng-bareng gitu. Usuh. Kalau sekarang kan semua alat disediain. Terus main banyak band. Bergantian. Nah. Kalau dulu tuh soundnya bawa sendiri. Lighting. Sampe soundnya om. Sound lighting semua bawa sendiri sendiri. Iya. Iya. Zaman good news pertama. Iya. Dulu lightingnya kayak lampu tamah. Oh. Lampu-lampu air-air gitu ya. Lampu-lampu yang hijau milu gitu aja. Dan sorotannya juga masih dari bawah. Ini maaf om. Belum ada rig dulu kan. Ini walaupun festival yang barengan dalam sehari. Berapa band gitu. Tetep bawa sendiri. Semua sendiri-sendiri. Wah. Tau. Bawa ampli semua sound sendiri. Wow. Iya. Kita main pernah. God bless. Waktu masih zamannya Ludwig Lehmann. Sama Fuad. Apa ada tuh di Surabaya. Sama AK. Sama Rulis. Nah tiga grup. Ini semua. Maka pake Lassica. Saya pake. Dari Bandung ada rental. Rulis punya sendiri. Jadi masing-masing gak mau. Iya. Itu kalau bandnya om. Kalau penontonnya. Dulu lebih. Iya penontonnya ya. Lebih apa. Lebih agresif lah. Dulu. Dulu. Iya. Rusu-rusunya gitu. Sering berantem. Apalagi tahun 80an tuh kayaknya. Penonton-penontonnya. Antara penonton. Antara penonton. Antara penonton ya. Tapi sampai sekarang juga itu mah. Penonton mah ribut ya ribut aja lah. Apalagi udah copet. Wah. Iya dong ya kan. Iya bener-bener. Ya tapi om Mie kan ada tuh. Kayak om Miki gitu ya kan. Yang kelinci gitu. Kalau om Mie gak pernah ada aksi-aksi begitu. Gak pernah. Gak pernah kepikiran mau kayak gitu. Engga. Ngerok banget tuh kayaknya kan. Iya. Ngerok banget gitu. Malah justru. Kita waktu itu di tahun-tahun 70an. Di tim tuh kita udah. Agak sedikit bekerja sama. Dengan teater. Hmm. Kita bikin. Teaterical gitu. Kayak misalnya. Kayak Alice Cooper. Oh ya. Kayak Motley Crew juga ada tuh. Ya ya. Konsepnya teater gitu. Ya. Gak. 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 Gak seperti. Sebleh kelinci. Atau. Masuk peti mati. Gitu. 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 Ya kan. Personanya kalo udah di atas panggungannya udah beda kan dengan rambut helmnya. Gede banget. Oh ya segede tampah gitu. Gede banget. Sekarang masih bisa segitu lagi dong? Sekarang saya kecil. Sekarang masih bisa segitu lagi gak Rambut? Hah? Masih bisa segitu lagi kalo dipanjangnya? Ya. Gak. Gak bisa segitu sih. Tapi. Mungkin bisa tapi agak jarang aja kali ini. Lebih gede bisa. Cuman saya sendiri udah gerak deh. Oh. Gak. Udah gak sanggup. Malu sendiri. Tapi keren banget loh. Keren. Keren banget itu. Keren banget. Oh. Kalo Mian gak pernah kepikiran untuk rating kayak gitu juga? Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Tapi setipe ya Om Ian. Eros tuh ya. Gitaris banget badannya gitu. Emang tongkrongannya gitaris gitu. Keren. Kalo Om Ye. Vokal emang dari keluarga. Memang udah penyanyi banyak ya Om. Musik. Dari keluarga. Mungkin ya darah dari ayah ya. Ayah saya kebetulan pada tahun. Empat puluhan tuh. Dia dikenal sebagai. Pimpinan Orkestra Gambus gitu. Lagu-lagu. Ya. Lagu-lagu. Oh om. Ya itu Arab. Ya jelas lah ya. Sedikit Arab Perancis. Pasti gede nih. Sedikit Arab. Percaya dirinya. Enggak saya. Arab Jawa. Emang beneran? Campurannya Arab Jawa? Iya Jawa. Nenek saya. Bu Yud saya. Jawa juga. Dari. Tapi kan Arabnya kental banget ya. Arab dari ayah. Malah kakek dari ibu itu. Maroko. Jadi ada campur aduk. Ada as bakunya gak tuh? Sangat sama ya. Aduh kacau lo. Tapi om. Sekarang anak-anak om juga bisa air. Kayak air kan juga. Kamer air. Iya tapi dia juga. Maksudnya. Semuanya ngeband. Emang om ngajarin ke anak-anak om gak sih? Main musik. Enggak. Bebas aja mereka. Jadi gak harus seperti God bless. Apa-apa gitu ya. Tapi skillnya joki loh skill-skillnya itu. Iya dulu ada. Grup Jibril ya. Jibril. Dramernya Ai ya. Dramernya Ai. Vokalisnya Fauzi. Oji. Iya. Iya gitu. Kalau omnya ada yang rusin gak om? Ada Rocky dulu pernah. Ada Rocky dulu pernah. Main sama Jibril juga. Ivan. Ivan juga. Dramer. 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 Iya. Ibuatnya emang dari bapaknya kuat. Iya. Ini anaknya dia jariin ngerangkai bunga om nih. Amin Vila Teli. Pranku. Dulu Bob kasih ini sebagai informasi terikat dengan label Aquarius Musik Indo. Dan ini banyak sekali dan dibantu banget promosinya oleh Prambors Radio. Oh iya. Prama Kua itu. Prama Kua itu. Rambors Aquarius kan. Oh. Itu produksi Aquarius yang pertama itu. Band Indonesia ya God Bless. God Bless. Eh yang bikin nama Om Iye atau Ludwig? God Bless itu siapa? God Bless itu. God Bless itu. Dari aku kayaknya. Tadinya awalnya mau kasih nama Gods. Oh the Gods. Iya. Tapi Fuad waktu itu. Dia bilang. Wah. Jangan, jangan pake Gods gitu. Soalnya orang sini. Gods itu kan Dewa. Dewa. Jadi sebelum Dewa tuh dulu. Udah ada recat tapi dengar. Oh Ahmad Dhani niru berarti tuh. Oh. Bukan. Kalau Ahmad Dhani kan Dewa. Dewa 19. Ada duluan God ya. God Bless itu Dewa. Kalau God Bless jadinya doa ya Om. Enggak kayaknya. Nah itu kayaknya jangan lah. Nah setelah itu. Itu kan akhir tahun 72. Bulan-bulan Desember itu saya banyak terima. Natal. Kartu Natal. GBU God Bless you. God Bless. Ya. Di kartu-kartu tahun baru itu. God Bless you. Apa gitu. Nah itu pertamanya makanya pake The Wheel. Crazy Wheel gitu. Crazy Wheel. Kita belum punya nama waktu itu. Hmm. Hmm. Itu nama sementara lah ya. Berarti Om Nyan masuk udah God Bless. Crazy Wheel itu karena kita sebelum main di team. Kita diminta di Le Mans. Diskotik dulu di Jalan Juanda. Diskotik. Diskotik ya. Disko. Kelap malam. Ya. Dia bukan disco sebenernya ya. Termasuk. Pub lah gitu. Night club. Night club. Kalau itu jam dulu kelap malam sebutnya. Iya. Waktu disitu udah main. Itu yang punya kan para pembalap tuh. Ada Derek Magradi. Ada apa semua gengnya tuh. Hmm. Kita ditanyain nama grup. Ya kita belum bikin nama. Nanti persiapannya. Untuk di team itu kita belum dapet nama gitu. Hmm. Akhirnya mereka yang kasih. Dari Derek itu. Hmm. Dia pembalap ya. Udah main aja pake nama Crazy Wheel. Roda gila. Roda gila. Oh. Ya disitu. Tapi hanya untuk di. Di acara itu. Oh setelah itu gak dipake lagi itu nama? Engga. Sekali doang dipakenya Crazy Wheel. Sebab jarak. Antara kita main di. Le Mans. Ke. Ini kan masih ada satu bulan setengah tuh. Waktunya. Oh lamanya. Kita masih persiapan latihan waktu itu. Iya iya iya. Waktu itu kepotong tengah natal tuh. Karena kan dapet kartu natal tadi itu kan. He. Berarti di bulan-bulan Desember itu. Sejelang satu bulan itu di. Bulan natal Desember kan. Iya. Iya kan dapet kartu natal. God bless nih gitu. Akhir-akhir. Awal-awal Desember lah. Untung gak ngambil dari kata-kata yang parselnya kan. Kiriman parsel juga tuh. Selamat menikmati. Mari regal. Kan ada parselnya juga om. Kamu di kartu doang. Gak di regal. Tapi parsel bagus. Parsel nama. Berarti om Ian gak ikut-ikutan sama sekali soal nama ya? Kenapa? Reher Gatel. Salah bantal. Kalo om Ian berarti gak ikut-ikutan soal nama. God bless udah? Enggak. Saya ikut kebetulan udah tahun 75. Dua tahun malah. Enggak ada. Ganti deh gitu enggak ya. Emang udah cocok juga sama nama God bless ya? Enggak. Dapet kartu natal juga om. Enggak. Pas. Om Ian tapi pernah meninggalkan God bless? Pernah keluar dari God bless? Ya waktu bikin gong itu. Apa yang membuat om Ian balik lagi ke God bless? Ya karena kecintaannya sama God bless aja. Wah. Masa. Hahaha. Enggak. Dulu kan pengen bikin sesuatu yang lain. Beda gitu. Setelah gong itu kan. Gong itu tahun 90. 90. Targetnya sampai tahun 2000. Sampai tahun 2000. Jadi dikasih nama saya pikir. Gong 2000. Oh itu cuma 10 tahun? Iya 10 tahun. Dulu sebetulnya namanya itu 1991. Cuma emang buat yang punya jarum itu yang kasih nama. Kenapa gak bikin tahun 2000 aja. Biar bisa bertahan sampai tahun 2000. Oh tadinya gong 91 berarti ya? Tadinya 91. Wah gimana gong 2024? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang kalau gong 2024 om Ian. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Wah berarti kan di gong 2000 eh di God bless 7 album. Apakah selama sesudah lagu rumah kita keluar. Lagu itu selalu jadi penutup dari konsernya God bless? Gak selalu? Dulu malah gak ya. Dulu malah gak? Dulu malah lagu pertengahan lah kira-kira. Rumah kita? Rumah kita kan ntar akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini aja. Kalo dulu closingnya apa om biasa? Lagunya? Closingnya apa? Dulu yang sering closingnya apa dulu? Closingnya? Closingnya musisi kadang ya. Musisi dulu. Trauma. Trauma. Yang speed gitu. Oh. Oh. Belum. Belum. Eh tapi nih kalo om Ahmad Dhani pernah cerita soal Pak Ook inget gak? Oh iya Pak Ook. Siapa sih dia om? Sebetulnya Pak Ook itu siapa? Aquarius. Aquarius. Gak maksudnya temen sekelasnya om beneran? Satu sekolah. Oh. Jadi saya beda satu kelas sama dia. Soal waktu Ahmad Dhani kesini dia selalu ceritain tentang Pak Ook itu. Ya sering di rumah saya. Dulu kan rumah saya radio amatir. Oh. Oh. Dan dia suka di Malang. Di dua belak. Oh. Soal PH. Oh om Ian tuh dari Malang? Dari Malang. Aslinya Malang lahir di Malang? Arek Malang. Arek Malang. Dan Ook kebetulan satu sekolah sama saya di Malang. Hmm. SMA Tugu? Bukan. Saya ngasal om. Santuy Yosef. Gak tau aja hotel Tugu. Taunya hotel Tugu. Hotel Tugu. Hotel Tugu doang. Gak tau. SMA mana om belum? Santuy Yosef. Oh Santuy Yosef. Ya ya ya. Kalau om dia di Jakarta ya? Dari kecil di Jakarta? Iya besar di Jakarta. SMA mana om? Bulungan. Uh 70? Engga. Enak. 11 dulu. Masih di PSKD. Ininya. Pake gedungnya, gedungnya PSKD itu. Oh berarti om dia. Kalau dulu kan 12 sama. Sama berapa ya? Yang akhirnya digambung menjadi 70. Oh. Dulu tuh 70 belum ada berarti ya? Belum ada. Dia ada 2 SMA disitu di Bulungan. Ada 3 sama SMA 11. Dulu udah ada gultik lu om disitu. Iya kan? Iya dong. Sekarang kan gultik semua itu. Itu udah tikungan ya gak sih? Oke. Berarti kalau Rumah Kita album keberapa dong? Kenapa? Rumah Kita album keberapa om? Itu album. Ketiga. Ketiga ya? Jadi pertama Huma. Kedua Cermin. Ketiga. Soalnya itu lagu kan sekarang jadi Anthem ya? Ya. Album Semut Hitam ya? Itu album Semut Hitam ya? Anthemic gitu sekarang acara-acara kalau all artist. Lagunya rumah kita gitu. Barang-barang kayak ini We Are The Champion. Iya, iya. Kayak ini apa? We Are The World. We Are The Champion. Salah gue. Iya, The Champion. Iya tapi lagu itu Anthemic banget ya. Eh tapi om Yes sama om Yes masih dengerin musik-musik sekarang gak? Nah. Kalau musik sekarang om Yes dengerin siapa? Kadang-kadang. Kadang-kadang udah gak seperti dulu. Iya, iya. Dulu-dulu tuh kita ketuku kaset, ketuku. Benar. Dulu ya. Vinyl apa semuanya kita masih ngulik ya. Tapi masih kecap gak sama musik-musik sekarang yang beredar gitu? Iya. Sama musik-musik rock mungkin. Ya iyalah. Iya. Kayak apa om? Dengerin apa om sekarang om? Apa ya? Terakhir-terakhir dengerin. Gak tau sih. Kadang-kadang dengerin lagunya tapi gak tau penyanyi siapa gitu om ya? Tau sih. Cuman ya yang udah agak-agak lama gitu. Kayak. Apa ya? Devlepar. Terus apa. Yang lama. Itu udah lama juga. Lama banget. Udah lama. Queen. Masih. Terus yang kita tau. Fortplay. Jangan digesek-gesek om. Om om. Cukup. Kalau om ya masih dengerin? Masih ngikut. Anak saya kalau lu dengerin saya ikut. Iya. Oh itu. Cusuh. Dia ngasih tau. Ini lho musik yang lagi populer. Dia lebih tau ya. Iya. Tapi kalau gue sih juga stop di jaman Seattle Sound sebetulnya. Pro Jam. Invana. Maksudnya. Jadi kayak stera musik. Dengerin musik stera itu kayak. 90an lah ya. Masuk cuman yaudah gitu doang. Tapi gak. Gak masuk. Gak masuk. Kalau idola banget. Om ya sama siapa? Penyanyi idola gitu. Atau band idola banget. Iya. Berubah-rubah sih ya. Dari dulu ya. Mudah-mudah dulu siapa? Iya. Pengaruh rock sebetulnya sih. Dari The Beatles sama Rolling Stone awal. Oh. Tapi. Abis itu kita kenal Roch Stewart. Termasuk salah satu idola. Terus. Stevie Wonder. Bungi. Kita suka juga. Kalau Mian? Banyak. Beatles. Beatles termasuk dong pasti. Beatles. Oh Beatles. Pasti harus. Iya. Oh ini kayaknya Beatlemania nih. Beatle banget nih. Apa lagu Beatles terbaik menurut? Eleanor Rigby. Eleanor Rigby. Eleanor Rigby. Eleanor Rigby. Banyak lah sih. Let it be ya semua lagu Beatles suka. Ini baru nonton Paul McCartney kemarin di Sydney. Iya. Di Australia di Sydney. Waduh. Paul McCartney. Nangis ya om. Keinjek sebelah. Oh. Enggak. Karena emang saking suka banget sama Beatles. Dari kecil pertama dengerin lagu Beatles. Ticket to Ride pertama. Iya lah. Eh om. Nanti di bulan Maret ada. Om suka Tom Jones. Tom Jones mau main di Hotel Moon. Iya. Hebat ya. Itu juga. Saya juga penggemar tuh Tom Jones. Legend juga. Legend juga. Iya. Nanti Tom Jones. Nanti bulan Maret. Sekali kalau om. God Bless ini akan mengadakan pameran koleksi masterpiece. God Bless. Itu dia. God Bless 50 tahun dari tanggal 17 Februari sampai dengan 1 Maret di Galeri Nasional Indonesia. Dan ini didukung oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Kemendikbud. Kemendikbud ya. Ini berisikan koleksi-koleksi bersejarah yang pernah dipergunakan sejak God Bless meniti karir. Kayak kostum-kostumnya, gitar, bass, keyboard, mixer, kaset, CD, piringan hitam. Semuanya ada disitu nanti tuh. Nah untuk lebih jelasnya kita mengundang nih ada ketuanya nih. Ketua apaan? Ketua ininya. Ketuaan. 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 Ada Acong. Cong. Cong. Wah ini nih. Tadi dia belakang ngerogi katanya. Aduh. Dan juga Om Rangga ya? Rangga. Dan juga Om Rangga. Silahkan Om Rangga bergabung bersama kita. Ini dia ada star Acong Dandy dan juga Rangga. Silahkan silahkan Om Rangga disini. Nah jadi gimana nih kita mulai dari Om Rangga atau dari Acong? Cong. Oh Rangga dulu. Gimana gimana? Jadi ini apa sebenernya pameran 50 tahun? Rangga luar. Karena waktu kemarin God Bless sudah mengadakan konser kan ya. Konser 50 tahun. Tapi ini yang di Galnas berisikan? Jadi sebetulnya awalnya tuh Kemdikbud support video klip musisi yang kemudian jadi satu-satunya lagu yang dibuatkan video klip di album Anthology kemarin. Oh oke. Lalu kita pandang kok kayaknya belum pernah ada pameran band gitu. Biasanya kan pameran seni rupa gitu. Ya kan lu anak kik aja. Biasanya pameran seni rupa atau lukisan atau patung lah ya puterannya sih itulah gitu. Pameran mobil ada lah. Pameran mobil. Ini gimana ya kalau band berpameran terus kemudian ditampilkan dengan cara dan gaya serta kuratorial yang agak beda gitu. Behaviornya band, atmosfernya band. Jadi berangkat dari situ. Apalagi ini kan long journey. Oh berangkatnya gak dari rumah? Dari rumah. Oh dari rumah. Berangkat dari rumah ke situ baru itu ya oke. Ini ya selalu tau ini Om Iyan gue maco gak denger ngomong apa-apa. Kencangan dikit gak? Kencangan dikit gak berangkat? Desta sabar ya. Gengar bintu. Apa gak denger? Terus 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 terus. Oh gitu. Jadi ya kita pikir itu long journey lah bagus untuk 50 tahun berkarya ini ya. 50 tahun berkarya. Nah kalau Acong sebagai apa? Jadi terus kemudian kan kita berpikir ya siapa ya kira-kira yang ngerti seni rupa tapi bisa nampilin dengan kemasan yang berbeda gitu. Nah sebetulnya sih awalnya ada beberapa pilihan lah gitu. Terus pilihan itu jatuh ke Acong setelah gue nonton konten yang Desta. Acong bikin voltus itu. Wah itu gokeh sih itu. Nah. Dari situ. Dari situ. Rejeki bro. Jadi gara-gara tuh voltus gue pikir. Pake log apa namanya? Besi. Gue pikir wah lucu juga nih gitu. Karyanya lucu tambah project sablon yang bareng lu itu. Oh. Ya udah gitu. Akhirnya ngobrol sama Acong ternyata seru. Dan itu harga diskon loh. Nggak usah dibahas diskonnya. Nggak usah tekan. Berarti Acong lu jadi ketua pelaksana? Acong jadi kreatif. Kreatifnya? Ya kreatif director tapi karena ini pameran di museum. Titlenya jadi nambah jadi kurator. Karena memang apa sebenernya mungkin deskripsi kerjaannya kurang lebih sama. Jadi mempersiapkan semua materi yang ingin ditampilkan. Baik dari sisi kreatifnya, komunikasinya. Komunikasi verbal, komunikasi visualnya. Terus juga menulis. Menulis juga tentang si pamerannya dan bandnya sendiri. Loh berarti selain barang-barang memorabilia ada lagi karya baru nggak bentuknya? Untuk God. Maksudnya dari seniman sendiri untuk ada karya baru gitu. Pameran ini melibatkan dua seniman kontemporer untuk merespon arsip God bless yang udah ada. Karena memang intinya pameran ini untuk bentuk apresiasi Kemendikbud terhadap pencapaian kreatif God bless 50 tahun. Dan sebenernya kesempatan yang sangat langka buat kita semua. Khususnya pencinta musik rock. Untuk bisa melihat perjalanan dalam bentuk arsip selama 50 tahun yang baru pertama kali dibikin di Indonesia. Mungkin kalau saya sebagai ini juga musisi pengen banget sebenernya ngeliat. Ini kan yang kurang sebenernya pengarsipan dari seniman Indonesia kan kurang banget pengarsipan gitu ya. Mungkin Omnya punya nggak kaset album keberapa gitu. Mungkin ada aja yang nggak punya gitu. Nggak segitu ngumpulin. Mungkin ngumpulin nggak dari zaman dulu barang-barang atau? Banyak sih ngumpulin. Ini sendiri lagi bongkar gudang terus. Ada celana-celana tahun 70-an, 80-an. Berarti itu nanti dipamerin tuh ya? Sepatu. Lanak kulit Om ya? Lanak kulit. Itu jamuran nggak Om sekarang? Masih nggak tarin. Masih nggak tarin. Mau pinjem sih. Kalau Omian apa koleksinya? Banyak juga. Banyak? Dari gitar yang pertama pakai. Mesti ada Om ya? Eh Om akhir? Ada. Gitar pertama. Yang dipakai di God bless. Iya. Iya. Nanti dipamerkan juga. Pakai apa itu Omian waktu awal? Gak salah yang pertama itu hilang ya. Lah. Yang kedua yang Hammer. Hammer. Gentes. MC Hammer? Iya. Oke 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 oke. Jadi jadwal pameran sendiri 17 Februari sampai 23 Februari jam 10 pagi sampai jam 8 malam ya. Terus 24 Februari sampai 1 Maret jam 10 pagi sampai jam 2 siang. Terus juga jadwal festivalnya sendiri. Lah ini pameran festival-festivalnya apa? Jadi di festival itu ada band-band main tribute satu lagu God bless. Salah satunya Sir Dendy. Oke. Yakin lo? Gue yakin banget. Itu makanya tadinya tanggalnya kan harus main. Iya kan ngawain apa? Iya. Macam ngawain apa? Kehidupan. Ngawain kehidupan. Cuman gue udah pesen supaya korting gak beda. Nanti Om ini nonton deh. It's gonna be awesome nih. Ada siapa aja Slancer Dendy? Ada The Seagate. Ada It Gitaf. Ada Ras Muhammad. Ada Saint Loco. Ada Riff. Wah. Ada Sisi Liar dari Bali. Itu akan... Ada Rumah Sakit. Ada Rumah Sakit juga. Ada Rumah Sakit. Mengingatkan lu akan bakar-bakaran ya. Akan digelar tanggal? Festival mulai 24 Februari. Mulai 24 Februari. Sampai 1 Maret ditutup sama God bless. Panjang juga itu ya festivalnya ya? 7 hari. 7 hari. 7 hari? Berarti 1 hari ada 2 band atau? 1 hari ada yang 2, ada yang 3, ada yang 1. Tapi gak setiap hari ya? Weekend aja yang ada band. Enggak. 24 itu setiap hari sampai 1. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Terus karena kemarin kan ada pemilu. Jadi izinnya kita cuman baru boleh tuh bikin keramaian setelah tanggal 20. Oh gitu. Berarti kena puasa dong? Eh? Belum, belum. 10 Maret ya Mak? 10-11 Maret. Kalau gue puasa udah sebelumnya kan gue Senin-Kemis puasa. Oh. Kita menutupkan tanggal 1 Maret ya? 1 Maret. 1 Maret. 1 Maret. Cong, apa yang lo dapatkan setelah hal baru soal God bless ketika lo menjadi kurator pameran ini Cong? Apa ya ini seperti membuka apa? Aib? Membuka sebuah buku sejarah yang mana komplit. Ada sejarah mengenai musiknya, belajar tentang musik, belajar tentang seni rupanya. Karena kan setiap album itu pasti ditandai dengan cover-cover album yang berbeda tuh. Setiap tahunnya dan itu juga menarik untuk dipelajari terus ada fotografinya, ada fashionnya. Jadi apa namanya, banyak banget yang gue share pribadi dapet di pameran ini. Dan tentunya juga nanti temen-temen yang dateng juga yakin bakal dapet hal yang baru dari perjalanan band God bless ini. Yang lo cerita Cong di Bandung ada kedeketan lo kedeketan itu. Disuruh kayak share gue. Ada seseorang di Bandung yang ternyata mempunyai clipping soal God bless beserta tanggalnya semua kejadian-kejadiannya. Ya itulah kekuatan sebuah band itu yang bisa membuat orang begitu appreciate sehingga tidak hanya nonton dan mengkoleksi fisik dari band tersebut. Tapi juga berita-berita pada zaman itu tentu saja lewat clipping dan kayaknya udah jarang ya orang bikin clipping. Clipping udah nggak. Jadi ketika menemukan kolektur di Bandung ini yang udah sangat langka sih karena dia hampir punya semuanya ya. Punya audio fisik, produk-produk fisik God bless. Kaset, video, CD. Tapi juga berita-berita guntingan koran dan poster-poster. Dan itu 90% ditampilin di pameran sekarang ini. Itu kan festivalnya tadi 24 sampai tanggal satu. Kalau God blessnya sendiri? Tanggal satu. Tanggal satunya? Hanya God bless sendiri yang main tanggal satu. Konser 50 tahunnya ya? Konser closing pameran lah kita semua. Cuman ada program publik juga. Jadi artinya ada Om Ye datang sendiri ke galeri menyapa pengunjung di satu sesi. Ada juga Om Yan. Ada juga Acong bikin bedah lirik. Tapi liriknya Teenage Death Star. Tanggal 17 kan? Untuk umumnya mulai. Untuk umumnya mulai tanggal 17. Tapi kalau Om Ye bisa menggeri dulu nggak? Nggak usah begitu. Tapi kalau Om Ye sama Om Yan sendiri ada ritual tersendiri nggak sih? Kalau sebelum bangung yang dari dulu sampai sekarang nggak pernah hilang. Selain berdoa tentunya ya. Nyemblek lelawar katanya. Enggak. Apa Om Yan sama Om Ya? Ada nggak? Kalau doa pasti. Kita doa selalu. Pasti itu iya. Sebagai umat beragama tentu kita berdoa. Tapi ada ritual lain nggak misalnya apa gitu? Pegang-pegang kuping gitu. Ah sukses. Enggak. Enggak. Enggak lah ya. Bismillah. Lu saya sempat ngira dulu dalam rambutnya Om Ya itu ada sesuatu. Kalau ngambil. Ada tawa. Tawa. Katanya apa ada orang ngambil gitu keluar apa? Meja belajar. Gitu ya. Gitu ya lo. Kan lo gede banget itu rambutnya. Ada meja belajar. Lagi ada yang belajar lagi. Ngapain? Lu kelar VR. Om Ya, Ian. Kalau nih ada orang. Nggak tau sultan dari mana atau apa. Datang kepameran. Gue mau bayarin dong gitar pertamanya Ian. Misalkan gitu. Eh gue mau bayarin dong album ini. Lu bisa negung kali ya. Kali gitu tiba-tiba. Kali ada orang-orang yang fanatik segitu fanatiknya sampai. Apa ya? Kata dia harga cocok mah lepas ya Om Ya. Gak Om Ya. Gak ada transaksional ya di sana ya. Enggak. Kita nyesel aja yang gitar pertama saya malah ilang. Itu ilang. Ilang kenapa Om diambil? Waktu itu kan hard rock yang ini. Yang nyimpen dia. Cuman begitu pindah. Itu tuh. Aku nggak tau kemana gitu. Oh ditaruh di hard rock bro yang itu. Malah kramer yang putih itu. Yang pertama malah. Kramer yang putih. Kramer. Kramer, kramer yang buat kopi. Kramer, kramer. Iya, 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 iya. Oke harapan. Terakhir nih harapan God bless. Ya harapan yang krisya lah ya. Ya kalau kita tadi udah nanya juga soal album. Atau lagu materi-materi baru. Tetap buat ya Om Ya. Kedepannya belum tau mau dijadiin album. Atau apa belum tau ya. Iya banyak single sih. Soalnya kita buat. Tapi kalau memungkinkan ya. Gak tau ya. Insya Allah sih. Penasaran kayak apa ya. Bisa jadi album lagi baru. Lagunya kayak apa sekarang. Coba. Kalau Om Rangga. Gue pengen ini doang sih. Masih mas-masih gak? Bore. Dengan adanya pameran ini. Mungkin orang-orang generasi saya gitu ya. Excited ya. Kalau gue ya excited pengen ngeliat ya. Kostum. Iya. Alat-alat musik gitu. Cuman kan. Ini kan harus diturunkan ke generasi bawah kisah. Generasinya seperti apa? Iya. Biar mereka tertarik gitu. Anak-anak. Ya kayak tadi yang gak tau bedanya antara Om Iye sama Ahmad Albar aja gak tau gitu. Iya. Sebetulnya ada satu karya yang kita memang mau kasih surprise ya. Jadi ada mixer yang Om Ian pake udah cukup lama tuh. Harrison itu. Harrison itu kita pamerin gede. Cuman disitu untuk pertama kalinya Om Ian dan Om Iye itu akan tampil dalam format digital. Jadi mereka akan muncul dalam bentuk hologram. Nyanyi huma di atas bukit. Jadi lu mesti datang, lu mesti nonton. Nah sebetulnya narasinya yang mau disampaikan adalah proses bermusik gitu. Konsistensi membuat karya. Terus kemudian apa namanya semangat karya. Lebih ke positive vibe aja yang mau dimunculin dari God Bless 50 tahun. Gue sih respect banget ya ini. Ya karena jadi penghargaan terhadap musisi ini. Ya 50 tahun berkarya diapresiasi segitunya gitu. Dan kalo di luar bahkan udah ada museumnya ya. Kita tau Beatles ada museumnya kayak gitu-gitu. Band-band kayak gitu bahkan rumahnya si ini dijadikan. Tempat wisata. Tempat wisata. Di kita tuh sangat-sangat kurang gitu. Begitu-begitu aja gitu ya. Harapannya kan God Bless menjadi pilot project pertama. Kemudian ada temen-temen musisi lain, band lain yang juga dipamerkan kan. Mungkin Club 80's. Mungkin. Ya kan gitu. Ya usah kesanalah. Ya gak tau yang lain lah. Ya paling tidak God Bless jadi pionir untuk itu lah. Ya siapa tau nanti akan ada museum Haji Romai Rama. Ya. Itu juga kan semua gitar buntungnya kita pengen tau palanya kemana itu. Engga emang modelnya begitu. Bukan dibuntungin sama dia. Tapi layak lah God Bless, Haji Romai Rama gitu ya untuk punya legacy. Omi yang sendiri pernah bingung gak kenapa Bitarnya Bang Roma tuh gak ada udung. Risi gak gitu deh. Kenapa sih tuh gak ada palanya begitu. Cong kira-kira apa yang bisa didapatkan pengunjung atau orang-orang yang mau dateng nanti di pameran di Galnas 50 tahun? Sebenernya ada beberapa experience yang coba ditawarkan selain arsip. Arsip-arsip yang tadi udah disebutin itu ada satu boot karaoke. Oh ada berkaraoke. Berkaraoke. Yang mau ucup ya? Bukan. Jadi yang dateng tuh bisa menyanyikan satu lirik, potongan lirik. Tapi dia di, apa sih teknologinya? Kita buatin sensor, jadi siapapun yang nyanyi yang muncul di LED-nya Om Ye. Dia gerak kiri, gerak kanan. Ya gitu aja buat inilah, buat seru-seruan. Canggih. Sama kita kasih... Canggih-canggih. Kita kasih week ribo supaya dapet experience-nya. Oh yang dulu apa yang sekarang nih, ribonya kan beda. Yang dulu ada yang lagi belajar tuh dalemnya. Kelar-kelar tuh belajarnya. Pinter ada S3. Om Ian mau menyampaikan apa nih untuk konser 50 tahun? Saya ngantuk, kata dia. Dia ngantuk dia nih. Eh, kamera liposernya. Oh, kamera. Mudah-mudahan itu banyak dari fans-fans got best. Walaupun yang baru ya. Iya. Mudah-mudahan. Kameranya menikmati lah. Bisa. Yang fans-fans-nya mendapatkan hint-hint atau hal-hal baru yang selama ini cuman liat di panggung. Dan juga memberi pengetahuan baru kepada anak-anak muda sekarang, gen Z, gen X. Oh ada sebuah band loh, bernama God bless. Dengan perjalanan 50 tahun seperti ini gitu. Nanti saya datang pembukaannya cuma tini dong? Tengah 12. Jangan lupa ya datang. Om Ian sih. Saya redeng nih Om Ian. Ya. Sarah ya. Betul dong gue itu juga. Om Ian mau nambahin gak Om Ian? Apa? Apa? Ya pertama sih saya berterimakasih sekali kepada Kemendikbud ya. Yang penuh perhatian untuk grup-grup di Indonesia ini mulai seperti membuatkan video kita ya. Video klipnya dari God bless. Itu dengan biaya besar juga ya. Lumayan. Seluruh orkestra. Kita bawa isi Jogja ke Bali tuh. Teman-teman isi. Iya teman-teman isi Jogja. 60 piece kalau gak salah tuh ya. 50 piece. Seisi Jogja? 50 sampai 60 piece. Bukan seisi Jogja. Seisi Jogja tuh banyak banget. Oh iya. Kampus Jogja. Isi-isi. Bukan seisi Jogja. Lalu video klipnya dibuat di Bali. Iya. Itu biaya dari Kemendikbud juga. Yang artinya bukan hanya God bless tapi seluruh lengkap dengan kolaborasinya. Proses produksinya. Mungkin udah terkumpul gitu abis pameran dijadiin aja kali. Cong dimana gitu ya jadi. Dan sekarang nih mereka artinya berani membuatkan suatu pameran itu. Keren om ya. Khusus. Suatu. Ya. Asik aja. Seru. Pangkrok. Seru-seruan ya om ya? Seru-seruan. Maksud lu pindahin alam sutra? Nah bisa. Semua alat apa. Fisiknya itu dipindahin ke tempat gitu. Nanti pamerannya dimana? Enggak? Di Galeri Nasional. Galeri Nasional Jakarta ya? Seberangnya Gambir. Gambir. Iya, iya, iya. Pamerannya gratis untuk umum. Cuma mereka harus registrasi di websitenya Galeri Nasional. Kalau untuk festivalnya itu berbayar, linknya ada di Traveluka. Oke. Harganya murah kok 60 ribu rupiah. Wah itu dia tuh. Cong ini mirip-mirip kemarin Good Night Electric bikin itu gak sih? Kalau kemarin. Kalau kemarin. Pameran. Tapi itu kan yang kosum-kosum manggung dan lain-lain itu kan. Cong, gue misalnya ada yang keluar satu gitu. Pahal ya kasur. 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 Berbeda sih cuman memang ini kesempatan juga untuk orang yang ingin datang ke galeri tapi agak segan. Dan karena ini pamerannya band jadi mungkin bisa lebih santai menikmati karya-karyanya di sebuah galeri. Gak merasa terintimidasi duluan untuk masuk ke pameran gitu ke sebuah ini ya pagelaran pameran gitu ya. Ya betul. Apalagi ditambah ada sesi festivalnya jadi bakal sangat menarik. Itu festivalnya berarti 60 ribu itu bisa yang ambil seminggu atau gak? Atau memang perhari. Perhari. Perhari 60 ribu. Nah tuh dapet tiketnya di Traveloka ya. Iya. Oke lah kalau begitu. Pamplet ada gak pamplet? Pamplet ada. Kayak jaman poster. Pamplet ada god bless gitu kan dulu kan print-printan semua Omie. Poster-poster ya. Anak posternya anak mana nih Omie ya? Manari, poster lu kan Omie sering hadir juga. Jaman waktu itu. Iya. Iya itu info aja. Iya oke. Thank you Omie. Omie selalu terima kasih Cok. Terima kasih banyak sekali lagi Rabu ini tanggal? Eh Jumat. Eh Jumat tanggal 16. 16 buah hari setelah pemilu dihati. Ganteng. Kayang udah lewat jangan-jangan. Udah ya? Oh iya oke. Pokoknya datang ke Galeri Nasional. Itu dia. Sukses selalu. God bless sekali lagi. God bless. God bless. God bless you. God bless you.